hai oke balik lagi sama saya Bily di channel cekap mobilindo seperti biasa kali ini saya akan menawarkan satu buah unit mobil yang baru datang ke showroom mobilnya ini tepat di sebelah saya kali ini saya akan menawarkan hode brio tapi sebelum lanjut jangan lupa teman-teman like comment subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang datang ke showroom langsung aja kita bahas seputar mobilnya let's go halo 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 selamat datang kembali lagi sama saya Bily bersama saya Tomik seperti biasa di channel cekap mobilindo ya kali ini saya menawarkan honda brio s matic 2015 kita ngomongin harganya dulu nih kita buka dengan harga cash 127 juta masih bisa nego silahkan datang aja lu ke showroom cek sepuasnya kalau udah cocok Hai kondisinya bisa nego di tempat bisa tes drive juga untuk harga kreditnya di 117 juta dan sudah net ya teman-teman ya untuk DP minimnya ini 30 juta aja udah bisa bawa mobil pulang jalan-jalan atau apalah pelatnya D kalau dilihat dari pelatnya ini tangan pertama mestinya dan ntar kalau mau perpanjangan atau balik nama kita bantu urus juga pajaknya sampai bulan 8 tahun depan masih panjang terus langsung aja kita kondisinya nih ya biasa kita mulai dulu dari depan dari kap mesin ya kap mesin pastinya cetnya masih ori pabrik ya teman-teman ya untuk headlamp semuanya masih jernih putih tidak mengembun tidak menguning ataupun pecah-pecah ini semuanya depannya kurang lebih masih full ori atau temannya grill-grillannya segala macem dengan aksen krum-krumannya ini udah keren banget 2015 eh nah ini saya kasih clue di awal ini salah satu unit yang istimewa kenapa karena nanti kita akan bahas kilometernya ini antik banget Terus apalagi ya bagian bumper ya biasa lah ada lecet wajar pemakaian tapi udah kita rapihin enggak masalah terus itu aja kali untuk bagian depannya kita langsung ke sebelah aja lah ke sampingnya Hai nah biasa kalau dari samping kita mulai dari ban dulu ban pastinya tebal dan pelka juga masih ori di pabrik di sini ada lampu sennya terus udah talang air juga di antenanya di sebelah sini temennya ini masih model lama tapi ya itu bisa diganti lah ntar sekalian sama head unitnya mungkin untuk catnya pastinya masih full ori pabrik terus apalagi ya itu aja kali untuk bagian samping ini kalau bisa dilihat di video masih mulus banget atau kalau kurang jelas silahkan datang aja langsung ke showroom ya langsung kita ke belakang nah di belakang ini kita bisa menemukan spoiler yang bawaan juga udah ada lampu stop terus apalagi ya wipernya belum ada ya temen-temennya wiper defogger belum ada Hai emblemnya semuanya masih lengkap tapi ini emang standarnya begini sih terus ya ini masih model yang full kaca dengan aksen krum sedikit-dikit lah untuk stoplamp semuanya masih jernih tidak menguning tidak mengembun tidak pecah-pecah bagian bumper biasa ada lecet wajar pemakaian tapi udah kita rapihin Hai nah ini dia modelnya masih dari bagian pengemudian teman-teman untuk bukanya atau dari belakang langsung pakai kunci belum model tombol Hai nah ini untuk kondisi bagian bagasinya kalau kapasitasnya kita temen-temen tahu sendiri lah kapasitas bagasi brio kita akan membakas kondisinya aja ini udah bersih udah kita rapihin udah kita poles pokoknya siap pakai lah sepul lagi ya Hai lampu-lampu bagasi belum ada sih tapi nggak masalah disini Hai nah ini kelengkapan semuanya masih ada ya tools terus banserp juga kita pasti selalu ada dan karena ini model yang full kaca aku menyarankan ini di tutupnya pelan-pelan aja teman-temannya nah kayak gini terus ditekan biar awet lah karena teriskan pecah namanya juga full kaca itu untuk bagian exterior kita langsung masuk ke interiornya let's go nah nah ini dia untuk bagian interiornya teman-temannya biasa kita mulai dulu dari door trim dari pojok ini dengan power window electric mirror tapi belum retrek ya teman-temannya wajar 2015 Hai terus udah ada speaker juga cup holder yang lumayan lega habis itu apalagi ya ya ini masih full ori pabrik lalu temen-temen ya belum ada yang dimodif-modif kurang lebih seperti ini terus kita langsung ke setirnya setirnya ini masih kulit jeruk terus steering switch belum ada karena emang head juga masih yang double din untuk dashboard semuanya udah bersih udah kita rapihin udah kita poles ya ini dia untuk head unitnya dia masih double din AC nya juga masih model kompor terus disini biasanya kita bisa menemukan nah ini buku-bukunya untuk perawatan jadi track record servicenya jelas ya teman-temannya bisa dilihat nanti terus untuk jok ini belum di cover jadi kalau ada yang berminat silahkan di cover aja sesuai selera di sini ada dua bocah folder terus ada kantong kecil power outlet ini personelinya matic terus apalagi ya headrest fix tidak bisa dinaik turunin untuk plafon tidak ada noda bersih tidak memberudul juga sampai sun visor juga masih di plastikin teman-teman terus apa lagi ya nah ini dia untuk service record semuanya ada lengkap nah ini yang tadi saya kasih clue di awal ini salah satu mobil antik kita lihat kilometernya nih nah ini dia kilometernya baru Rp30.000 sekian ya teman-teman ya ini antik banget jarang dipakai tapi biasanya emang mobil-mobil kecil gini mobil-mobil kedua sih buat dalam kota aja atau buat nganter nganter anak segala macem kalau yang berkeluarga ya biasanya kalau mobil kecil gini mobil kedua bukan mobil utama jadi kita biasa dapat mobil yang antik kayak gini nih teman-teman yang kilometer masih rendah dan kita juga memastikan untuk kilometernya itu asli ya udah itu aja untuk bagian depan kita langsung ke bagian baris keduanya abis itu kita bagian terakhir mesin let's go sekarang kita ke bagian terakhir interior baris kedua aduh eh 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 nah ini dia teman-teman untuk kondisi bagian baris keduanya ini kurang lebih juga masih full ori full ori pabrik belum ada yang dimodif-modif kita biasa mulai dulu dari door trim ini dengan power window dan speaker ya teman-teman yang belum ada cup holder tapi enggak masalah dan disini kantong Doraemon cuma di sebelah kiri buat naruh-naruh barang untuk safety beltnya semuanya ada ya lengkap terus untuk plafon juga bersih tidak menguning ini tidak mau tidak ada noda lah tidak ada noda tidak memperudul headrest fix sama kayak yang di depan dan ini udah bersih udah ya pokoknya tinggal pakai lah teman-teman beli di kita itu tinggal pakai aja udah kita rapiin semua udah kita cek semua terus langsung aja kita ke bagian terakhir lah bagian mesin kita cek bareng-bareng untuk kondisi mesinnya let's go Nah sekarang kita udah masuk ke bagian terakhir itu temen-temen kita cek barang-bareng untuk kondisi bagian mesinnya Hai nah ini dia untuk bagian mesinnya udah kita poles sudah bersih dan udah kita cek juga melalui otospektor ya temen-temen ya otospektor itu inspeksi khusus untuk bagian mesin dan mereka juga bisa menggaransikan selama setahun setahun itu kurang lebih cuman satu juta ya temen-temen ya sudah dapat garansi mesin dan benefit-benefit lainnya seperti layanan Derek 24 jam dan lain-lain kita bekerja sama dengan otospektor terus apalagi ya pokoknya semuanya aman temen-temen ini bagian mesin ya kalau kurang jelas bisa main aja langsung ke showroom untuk alamat tepatnya di Jalan Kaliurang kilometer 8,5 Slemanjub Jakarta atau bisa kontak saya dulu Billy nomornya ada di deskripsi seperti biasa telepon WhatsApp siap melayani ya sih Hai setuju kali ini unit yang saya tawarkan udah bryo S Matic 2015 jangan lupa sebelum kita berpisah dan berjumpa di video-video berikutnya jangan lupa untuk like comment subscribe dan nyalakan lonceng untuk di hati agar tidak ketinggalan seputar mobil-update yang datang di showroom so sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Billy di channel Cekamobilindo see you and sub indo by broth3rmax